Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my students, how are you today? I hope all of you are in a good condition Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Today on Tuesday 30th of March 2021 Hari ini selasa 30 Maret 2021 We will start new chapter Chapter 5 Public Places Kita akan memulai membahas bab baru Yaitu chapter 5 tentang Public Places Before we start our study, let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran hari ini adalah Satu, setelah menyimak video pembelajaran Beserta didik dapat menyebutkan kosa kata Tentang Public Places dalam bahasa Inggris dengan benar Yang kedua, beserta didik dapat menggunakan preposisi Add on in dalam kalimat terkait Public Places dalam bahasa Inggris dengan benar Ketiga, peserta didik dapat mengemukakan ungkapan dalam menanyakan informasi terkait Public Places dalam bahasa Inggris dengan benar So, let's check this out Apakah kalian tahu tempat-tempat umum tempat yang bisa didatangi oleh semua orang dari berbagai kalangan? Good, rumah sakit What is rumah sakit in English? Yes, hospital Next School Another Kantor pos, do you know? What is kantor pos in English? Post office Nah, itu tadi beberapa contoh Public Places yang mungkin kalian tahu Nah, sekarang kita akan mencari tahu lebih banyak lagi apa saja sih sebetulnya Public Places yang ada di tempat kita Yang ada di sekitar kita Nomor 1 Mask 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 Oke Masjid Ya, artinya masjid for praying, untuk berdoa Nomor 2 Police office Police office Kantor polisi For reporting the crime, untuk melaporkan kejahatan Next Bank 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 Pasti kalian sudah pernah kan ke bank untuk menabung atau dan lain sebagainya Saving money safely, untuk menabung atau menyimpan uang dengan aman Next Bus station Bus station Pasti kalian tahu Ya, betul sekali Terminal For taking bus, untuk naik bis Jadi, kalau kalian pengen naik bis, you have to go to bus station Next School Ya, sekolah yang sudah biasa kalian datang For studying, untuk belajar Next Airport 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 Bandara For taking airplane, untuk naik pesawat Airplane, pesawat Next Harbor 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 Pelabuhan Ya, ini di depan pelabuhan gambarnya For taking ship, untuk naik perahu Perahu Jadi, kalau kita mau menyebrang jalan, misalnya kita mau ke Bali lewat jalur darat, kita harus ke pelabuhan dulu untuk menyebrang di laut, jadi dari pulau Jawa ke pulau Bali kita harus menyebrang dulu, naik kapal Next Market 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 For buying or selling fruit, vegetable and food. Untuk membeli, menjual buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai jenis makanan. Next, do you know what is it? Good, hospital, hospital, hospital. Rumah sakit, for checking and care. Untuk memeriksa, untuk kontrol ketika habis sakit, dan untuk penyembuhan. Next, drugstore, do you know drugstore? Good, apotek, toko obat, for buying medicine. Untuk membeli obat, jadi setelah dari rumah sakit, kita periksa, Biasanya dikasih resep oleh bakter, kita bisa menembusnya di apotek, bisa membelinya di apotek. Next, railway station, railway station, railway station. Stasiun, kereta. For taking train, untuk naik kereta. Siapa yang sudah menang naik kereta? Ya, good. Next, town square. Town square, town square. Alun, alun. Di sini kita alun-alunnya sudah bagus sekali ya. For refreshing or taking walk. Jadi buat refreshing atau sekedar buat jalan-jalan saja boleh. Next, bookstore. Bookstore, bookstore. What is it? Good. Toko buku. For buying book. Next, post office, post office, post office. What is it? Yes, kantor post. It is for sending letter or something. Untuk mengirimkan surat atau sesuatu barang. Jadi nggak hanya surat saja sekarang yang dikirim. Misalnya paket kalian habis membeli sesuatu melalui online Atau mengirimkan paket ke saudara kalian bisa melalui kantor post. The last is gas station. Gas station. Gas station. Apa ini? Yes, pom bensin. Gas station. For buy you food. Untuk membeli bahan bakar. Misalnya, habis bensinnya. Kalian bisa ke kom bensin. Oke, those are kinds of public places. Itu tadi macam-macam tempat-tempat umum. Oke, now let's write. The students go to blah-blah-blah everyday. What public places that you have to choose to complete this sentence. Jadi, public places atau tempat umum apa yang kalian gunakan untuk melengkapi kalimat ini. The students go to yes, Q. Go to school everyday. Nah, karena murid-murid pergi ke sekolah setiap hari. Next. Mother buys fruit and vegetables in? Good. Market. Pasar. Jadi, ibu membeli buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar. The muslim pray in the? Jadi, kita beribadah di mana? Masjid. Masjid. Betul sekali. Mask. Mask. Ya, masjid. Next. Sick people go to blah-blah-blah to checking out. Jadi, kalau orang sakit itu pergi ke mana untuk berobat? Untuk nge-cek sakitnya apa? Good. Hospital. Last. We take train at? Good. Railway station. Good job, all. Now, asking and giving information about public places. Menanyakan dan memberikan informasi terkait public places. Nah, ada beberapa cara untuk asking, menanyakan, and giving an answer, possible answer. For example, excuse me, where is the nearest bank? Permisi, di mana bank yang terdekat? Nah, di sini ada tiga, ada beberapa jawaban yang mungkin. It is in Pumbalingga, it is on M. Khusni Tamrim Street, it is at Pangeran Antasari Street, number 40. Perhatikan perbedaannya. In, on, at. Kalau in, biasanya diikuti oleh nama kotanya saja. Kalau on, diikuti oleh nama jalannya saja. Kalau at, lengkap nama jalan beserta nomornya. Ingat-ingat ya, perbedaan in, on, at. Next, where is the harbor located? Di mana sih letak pelabuhan? Kalian bisa menjawab, it is in bla bla bla. Next, do you know the nearest gate station? Apakah kamu tahu? Pomb bensin terdekat? I am sorry, I don't know. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kalau kamu tidak tahu. Maaf, mohon maaf, saya tidak tahu. Kalau bisa, ya kalian menjawab saja. Certainly, it is over there. Tentu saja, itu ada di sebelah sana. Dan yang terakhir, can you tell me where the mosque is? Apakah kamu bisa memberitahu saya di mana masih terdekat? Bisa dijawabnya, sure, tentu saja, certainly, yes, of course, tentu saja. It is over there, itu di sebelah sana. Atau dijawab langsung tepatnya di mana. Kalau tidak tahu, cukup dijawab. I am sorry, I don't know. Is it true enough? Good. Okay, this is the example of the dialogue. Ini contoh dialognya. Fati and Fai, where is the market? Di mana pasarnya? It is on J.I. Panjaitan Street, Pumbalingga. Perhatikan, di sini menggunakan on. Kenapa? Karena hanya disebutkan nama jalannya saja. Thank you very much. Terima kasih banyak. You're welcome sama-sama. Next. Danny and Hugh. Where is the airport? Di manakah bandaranya? It's at Angrek Street, number 3, Pumbalingga. Perhatikan, di sini menggunakan at Y. Karena di sini disebutkan jalan lengkap beserta nomornya. Kemudian ditanya lagi. Is it far from here? Apakah jauh dari sini? No, it is not. Tidak, tidak jauh. Perhatikan. Kalau ada yes, no question seperti ini. Kalau depannya is, otomatis belakangnya is ya. Kalau no, ditambah not. Is it dibalik. Jadi it is. No, it is not. Karena tidak tahu ditambah not. Next, Laura and Lulu. Where does the cahaya bank located? Dimanakah letak cahaya bank? It is in Purbalingga. Oh, itu di Purbalingga. Perhatikan, ini menggunakan in. Kenapa? Karena hanya disebutkan kotanya saja. Oke, sampai di sini. Is it clearing out? Sudah cukup jelas ya. Oke. Let's try. Fill in the blank spaces with in, on, or at. Jadi silahkan kalian bisa mengisi makmanggungan in, on, atau at. Number one. The hospital is bla 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 imam Bonjol Street. Number two, Purbalingga. Jika disebutkan jalan dan nomornya lengkap, berarti dipilihnya in, on, or at. Good, at. The drugstore is bla 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 Sudirman Street for Walker Talk. Yuk, hanya disebutkan nama jalannya saja. Berarti in, on, or at. Good, on. Next, Indonesia University is bla 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 Jakarta. In, or, or. In, on, or at. Karena disebutkan nama kotanya saja. In. The last, the mosque, the mosque is bla 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 Ahmad Yeni Street No. 5 Banjat. Disebutkan nama jalannya lengkap dengan nomornya. Berarti jawabannya adalah good, at. Sudah paham ya? Oke, good. Oke, exercise. This is gas station and bojong sari. Kita diminta untuk melengkapi ke dialog ini. Parti. Can bla bla bla. Yes, can you tell me where the gas station is? And then, baik. Certainly, it is. Good. In bojong sari. Then, bus station. General Ahmad Yeni, number 91, Purbalingka. Up top. Yes. Can you tell me where the bus station is? Andu. Certainly. Tentu saja. It is over there. Itu di sebelah sana. Where is it? Di mana tempatnya? Kemudian, pandu jawab. Ingat, ini nama jalannya disebutkan beserta nomornya. Yang lengkap ya, berarti, it is at General Ahmad Yeni, number 91, Purbalingka. Is it clear, Ino? Sudah cukup jelas ya? Baiklah. Ya, kesimpulan. Hari ini, kita sudah belajar tentang kosa kata public places. Penggunaan app on in. Menanyakan informasi terkait public places. Dan, memberikan informasi terkait public places. Oke, saatnya evaluasi. Silakan kerjakan evaluasi melalui link yang telah diberikan. Pastikan kamu sudah menyimak video dengan baik. Tanyakan jika ada kesulitan. Dan, ketika mengerjakan evaluasi, silakan kerjakan dengan keliling dan jujur. Thank you. Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah, disiplin dalam mengerjakan tugas, rutin perajaah, tepat waktu dalam beribadah, dan selalu bantu orang tua di rumah ya. Oke, I think that's all. Buni dan rasa cukup sekian. Sebelum kita akhiri, let's say hamdallah. Alhamdulillah, hirobil alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting. Bye!